Mobil Toyota yang meluncur di tahun 2022 hadir dengan berbagai teknologi terbaru yang disematkan di dalamnya. Ada apa saja, mobil-mobil Toyota yang diluncurkan selama 2022 ini cukup beragam dan tentunya bertujuan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pengguna. Salah satu yang mencuri perhatian pada tahun ini adalah kehadiran mobil listrik pertama dari pabrikan mobil asal Jepang ini. Tidak hanya itu saja, mobil dengan teknologi hibrit juga dihadirkan oleh Toyota untuk semakin menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan. Berbagai mobil yang dihadirkan ini juga bisa memberikan banyak pilihan bagi para konsumen. Ada 11 mobil Toyota yang meluncur pada tahun 2022. Apa saja itu? 1. Toyota New Fortuner 2.82 Toyota Land Cruiser 3 Toyota All New Corolla Altis 4 Toyota All New Foxy 5 Toyota New Kalia 6 Toyota GR 86 7 Toyota All New Fios 8 Toyota Bez 4X 9 Toyota All New Kijang Innova Zenix 10 Toyota Hilux GR Sport 11 Toyota GR Supra Bagaimana Review Singkat Mengenai Ubahan Serta Kecanggihan Fitur Mobil-Mobil Baru Tersebut 1. Toyota New Fortuner 2.8 Pada bulan Januari Tahun 2022 lalu, PT Toyota Astra Motor TAM resmi meluncurkan Toyota New Fortuner yang hadir dengan tipe baru dengan mesin diesel berkapasitas 2.800 cm3. Pada generasi sebelumnya, kapasitas mesin tertingginya berada pada 2.500 cm3. Mesin diesel terbarunya ini sudah dibekali dengan variable nozzle turbo atau VNT yang mampu menghasilkan 201 daya kuda dengan torsi 500 Nm. Pada mesin berkapasitas 2.800 cm3 ini tersedia 2 tipe penggerak, yaitu 2 dan 4 roda. Mesin baru ini tersedia untuk varian Toyota Fortuner VRZ AT, serta GR Sport yang merupakan versi sporty dan dihadirkan dengan label gazuresi. 2. Toyota Land Cruiser Generasi terbaru Toyota Land Cruiser ini terlihat gagah dan maskulin lewat serangkaian ubahan di bagian eksterior, juga terasa semakin mewah dari segi interior. Pada bagian depannya, terdapat 3 baris grill tebal serta aksen chrome untuk menambah kesan powerful. Bentuk lampu depan yang persegi dengan led serta lampu kabut memberikan kesan minimalis dibandingkan seri sebelumnya. Kemudian pada bagian interiornya, dominasi warna hitam terlihat jelas pada bagian jok dan kabin. Warna hitam ini mampu memberikan sensasi mewah ketika duduk di dalamnya. Dari segi dapur pacunya, menggunakan mesin berkode 1VDFTV berkapasitas 4.451 cm³ V8 dengan 32 katuk serta teknologi DOHC. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 231 daya kuda pada 3.200 RPM serta torsi 615 Nm pada tahun 1.800-2.200 RPM. 3. Toyota All-New Corolla Altis Selanjutnya ada Toyota All-New Corolla Altis yang hadir dengan 2 varian terbaru yaitu varian bensin dan hybrid elektrik vehicle HFV. Pada generasi terbarunya, sedan premium ini terlihat lebih modern dan agresif serta bentuk grill depan trapezoid yang membuatnya lebih gagah. Memakai mesin 2 ZRV 1.8 liter 4 silinder dual VVTi, Toyota All-New Corolla Altis mampu menghasilkan tenaga 138 daya kuda dengan torsi 177 Nm. Tenaga tersebut didistribusikan melalui transmisi 7 percepatan. Ditambah lagi dengan penyematan suspensi McPherson Strut pada bagian depan dan double waist bone pada belakang, membuat performa mobil Toyota yang satu ini makin garang. Pada varian yang hibrid, Toyota All-New Corolla Altis menggunakan mesin bensin 2 ZRFXE dan dinamo listrik dengan kapasitas 1.800 cm3. Emisi gas yang dihasilkan hanya gas CO2 sebanyak 22 gram per kilometer. 4. Toyota All-New Foxy Toyota All-New Foxy resmi diluncurkan pada bulan Februari tahun 2022 dengan tampilan eksterior yang lebih sporty dan stylish. Generasi keempat mobil ini hadir dengan berbagai teknologi baru yang lebih advance. Mobil ini juga mengadopsi mesin baru, platform TNGA, serta didukung dengan teknologi Toyota Safety Sense 3.0. Mesin tersebut berkode M20 AFKS, yang menjadikannya sebagai mobil Toyota kedua di Indonesia yang memanfaatkan teknologi Dynamic Force Engine. Dengan kapasitas 2.000 cm3, 4 silinder, 16 valve, DOHC, mobil ini mampu memberikan performa yang lebih baik. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga hingga 167 daya kuda pada 6.600 RPM serta torsi 20,6 kg pada 4.900 RPM. Tenaga dan torsi ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT yang halus dan responsif sehingga lebih efisien. Konsumsi bahan bakarnya mencapai 15 km PERL-ITER. 5. Toyota New Kalia Toyota New Kalia menjadi salah satu produk unggulan mobil kelas multi-purpose Veritle MPV. Agar lebih bisa memenuhi kebutuhan penggunanya, mobil ini hadir dengan tampilan terbarunya atau facelift. Sesuai slogan partner in times, Toyota New Kalia 2022 juga mendapatkan beberapa sentuhan tambahan di bagian eksterior. Salah satunya New Smoke LED Headlamp yang membuat mobil ini tampak lebih atraktif namun tetap menonjolkan kesan agresif dan dinamis. Tampilan mobil juga terlihat lebih aerodinamis berkat adanya new design 14-inch alloy 2-tone machining berlapis krom, serta penambahan new sharp fin antenna untuk menegaskan kesan modern dan berkelas. Pada versi facelift ini, tersedia 7 warna pilihan, terdiri dari white, silver metallic, black, red, orange metallic, dan bronze mica metallic yang bisa dipilih sesuai selera. 6. Toyota GR86 Toyota All New GR86 menjadi salah satu mobil yang diperkenalkan, guna meneruskan peran Toyota 86 sebagai ikon dari sebuah sports car yang fun to drive. Mobil tersebut juga menjadi salah satu klasik sports car yang dikagumi oleh para car entusias termasuk di Indonesia. Dengan mesin baru yang lebih bertenaga, Toyota All New GR86 sudah mendapatkan official GR Aero Parts dan TCO GR Parts yang didesain untuk menguatkan karakter sporty Toyota GR86. Toyota GR86 tidak hanya hadir dengan bahasa desain eksterior dan interior baru yang lebih agresif serta sporty, namun juga dengan mesin baru yang lebih bertenaga. Mesin baru pada mobil ini memiliki kapasitas yang lebih besar yaitu 2.400 cm3 masih dengan tipe boxer engine untuk mempertahankan center of gravity yang rendah. Dengan rasio kompresi yang sama yaitu 12, 5 banding 1, tenaga yang dihasilkan menjadi lebih tinggi, di mana output maksimum meningkat 14 persen, dari 207 PS 152 kW pada 7.000 RPM menjadi 235 PS 173 kW pada 7.000 revolusi per menit. Begitu juga dengan torsinya yang meningkat sebesar 18 persen, dari 212 Nm pada 3.700 RPM, menjadi 250 Nm pada 3.700 RPM. 7. Toyota All New Fios Toyota All New Fios secara resmi diluncurkan dengan tampilan yang lebih elegan dan powerful. Salah satunya adalah penggunaan grill trapezoidal dengan bilah hitam kokoh dan bergaya 3 dimensi. Mobil ini menggunakan platform Daihatsu New Global Architect DNGA, yang membuat bobot mobil menjadi lebih ringan. Keunggulan lain dari penggunaan platform DNGA ini juga membuat mobil lebih irit bahan bakar. Penggunaan velg alloy berukuran 17 inci juga tampak mendominasi di bagian samping mobil yang membuat tampilan mobil menjadi lebih berwibawa. Serta memiliki radius putar 5,2 meter sehingga pengemudi bisa lebih nyaman saat melakukan manuver. Pada generasi terbarunya ini, Toyota All New Fios mengadopsi mesin baru dengan kode 2NRV 1496 cm3 4 silinder yang tangguh dan andal. Penggunaan teknologi dual VVTi yang efisien membuat mesin kompak ini sanggup menghasilkan tenaga maksimal namun tetap irit bahan bakar di berbagai kondisi jalan dan gaya berkendara. 8. Toyota B4X Toyota B4X menjadi salah satu mobil listrik yang banyak ditunggu karena ini merupakan mobil listrik pertama dari Toyota. Dari segi spesifikasinya, Toyota B4X ini menggunakan platform ETNGA Toyota New Global Architecture. Platform ini selain memiliki bobot yang lebih ringan dan struktur yang lebih rigid, bisa mengakomodasi kapasitas baterai yang lebih besar. Untuk pasar Indonesia, Toyota hanya menghadirkan satu varian yaitu front wheel drive FWD, yang dibekali dengan baterai litium ion 335 volt dengan kapasitas 71,4 kW jam yang mampu menghasilkan tenaga 204 daya kuda dan torsi 266 Nm. Dalam satu kali pengisian daya, mobil ini mampu menempuh jarak hingga 500 km. Mobil ini butuh waktu selama 30 menit untuk bisa mencapai daya 80% melalui sistem fast charging 150 kW menggunakan sistem charging DC output. Toyota B4X ini memiliki kemiripan dengan Subaru Solterra yang dilengkapi dengan ban yang cukup mumpuni yaitu dengan ukuran 18 inci. Pada bagian samping, terdapat kamera 360 derajat yang memudahkan pengemudi saat berkendara atau parkir. Di area depan, terlihat ada side square serta roof rail. Keduanya semakin mempertegas tampilan sebuah crossover yang bisa diandalkan untuk segala kondisi jalanan. 9. Toyota All New Kijang Innova Zenix Toyota All New Kijang Innova Zenix dirancang untuk mewujudkan mobilitas yang nyaman dan aman. Sekaligus mendukung visi Toyota dalam menciptakan ever better charge untuk dunia yang lebih sustainable dan inklusif, serta untuk mencapai pengurangan emisi karbon. Secara sekilas, mobil ini terlihat seperti mobil-mobil SUV padahal sebenarnya mobil ini merupakan jenis MPV. Pada varian tertinggi yaitu Kee Hybrid, lampunya sudah LED dan model yang sudah dilengkapi dengan body kit dari Modelista. Pada varian mesin bensin, Toyota All New Kijang Innova Zenix ini menggunakan mesin TNGA berkode M20 AFKS Dynamic Force Engine yang tentunya lebih powerful. Kapasitas mesin yang digunakan adalah 1987 cm3 4 silinder dual VVTi. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 171 daya kuda pada 6.600 RPM dan torsi 20,9 kg pada 4,500 sampai 4,900 RPM. Sedangkan untuk mesin hybrid menggunakan mesin TNGA dengan kode M20 AFKS Generasi kelima yang digunakan pada Toyota Prius terbaru. Mesin hybrid ini menghasilkan tenaga 149 daya kuda pada 6.000 RPM dan torsi 19,1 kg pada 4,400 sampai 5,200 RPM. 10. Toyota Hilux GR Sport Toyota Hilux GR Sport hadir dengan bagian eksterior yang terlihat lebih gagah dan tangguh. Pada model ini, tampilannya ditingkatkan dengan penyematan beberapa ornamen khas GR Sport. Misalnya dengan penggunaan grill trapezoidal kokoh yang mendominasi bagian depan memberikan kesan klasik. Ditambah juga dengan nama Toyota seperti milik Toyota Land Cruiser GR Sport dan tampilan yang lebih sporty dengan emblem GR Sport. GR Side Plate di bawahnya juga tampak modern berkat kombinasi body color dan black gloss yang diperkuat oleh front bumper extension dan fog bezel sporty. Kemudian pada bagian interior, terdapat GR Sport tight seat yang terlihat sangat apik. Perpaduannya terdiri dari bahan sweat, genuine, dan synthetic leather. Toyota Hilux GR Sport ini menggunakan mesin diesel 1GD FTV 2800 cm3 4 silinder. Mesinnya mampu menghasilkan tenaga 204 daya kuda pada 3,000-4,000 RPM dan torsi 51 kagem pada 1,600-2,800 RPM dengan standar emisi Euro 4. 11. Toyota GR Supra penampilan khas retro mobil sport yang legendaris masih tetap dipertahankan pada Toyota GR Supra. Salah satu perubahan yang terlihat adalah penggunaan 19-inch forget aluminium wheel baru yang berbagi desain dengan Toyota GR Yaris dan Toyota GR 86. Velt canggih ini diklaim lebih ringan sekitar 1,2 kg per buahnya dibandingkan model lama. Pada bagian interiornya, Toyota GR Supra memang sengaja dirancang lebih driver-oriented yang tetap nyaman karena ada pengaturan jog secara elektrik. Ini bisa membuat pengemudi mendapatkan posisi duduk yang pas antara kebutuhan balap dan touring. Toyota GR Supra menggunakan mesin berkapasitas 3000 cm3 6 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 345 daya kuda pada 5,000-6,500 RPM dan torsi 500 Nm pada 1,600-4,500 RPM. Penggunaan Twin Stroll Turbo Charger juga memastikan mesin mampu menyalurkan tenaganya menggunakan transmisi 8-speed sport otomatik. Transmisi tersebut mampu menghasilkan tenaga yang bisa diandalkan baik itu di jalan tol ataupun di dalam kota. Demikianlah 11 mobil Toyota yang rilis di tahun 20W beserta review, terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda semuanya, sampai jumpa.